Ikatan Bidan Indonesia atau IBI tingkat Kota Banjarbaru menggelar musyawarah cabang keempat sekaligus pelantikan kepengurusan Ikatan Bidan Indonesia cabang Kota Banjarbaru untuk periode 2018-2023. Kegiatan yang berlangsung di Aula BP Pautni Banjarbaru ini dihadiri sebanyak 408 dari total 445 anggota. Ketua IBI Kota Banjarbaru terpilih Wiwik Indriani mengatakan akan tetap meneruskan program kerja pendahurnya dan mencetuskan program baru yang menargetkan nol kematian pada ibu dan anak. Yang jelas kami meneruskan kegiatan yang memang belum selesai seperti menambah untuk penambahan bidang lima, menjadikan bidang lima, habis itu yang jelas juga menungunkan kaki dan anak. Wali Kota Banjarbaru Najumi Adani mengatakan kematian terhadap ibu dan bayi masih terjadi di Kota Idaman. Pemerintah setempat akan bekerja sama dengan organisasi profesi yang cukup besar tersebut dalam mencapai target nol kematian ibu dan anak. Bidang di Kota Banjarbaru ternyata jumlahnya cukup banyak baik yang bekerja di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru sebagai ASN dan ada juga bidang praktek mandiri di Kota Banjarbaru. Karena itu ikatan profesi ini diharapkan solid dan kompak untuk melindungi dan menjaga profesi ini sehingga benar-benar membawa kemanfaatan. Kegiatan yang dihadiri Ketua TPPKK dan GO Kota Banjarbaru ini anggota ibu juga diberikan materi seminar Undang-Undang Profesi Kebidanan Baru yang telah diterbitkan pemerintah pusat guna memberikan pengetahuan tentang regulasi kebidanan. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Hans Kimmerlanyukat, KubanwatTV.com melaporkan.